Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi bersama saya, Heri G Di channel TV Tekno Di mana channel ini membahas tentang Google Camera, Live Full Paper Android, dan Tutorial Oke, di video ini saya akan membahas satu APK Google Camera Android yang terbaru saat ini Versi 7.3 dari developer Jairo Rossi Untuk versi Pixelcam Fan Edition yang terbaru saat ini, yaitu versi 2.0 Nah, untuk Gcam ini bisa kalian coba di banyak handphone Android yang ber-Android 9 tentunya Yang sudah enable untuk fitur kamera 2AP pada handphone kalian Dan tidak pakai lama Langsung saya sedikit mulai Jika kalian ingin mencoba APK Google Camera Android yang kita bahas di video ini Untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi Dan plus beserta file konfigurasi Nanti juga saya akan bagikan tutorial dari install sampai penerapan file konfigurasi ya teman-teman Dan di sini saya akan tester Gcam-nya menggunakan handphone Realme XT Pada versi terbaru Pixelcam Fan Edition versi 2.0 Saya coba install di handphone ini Untuk VPN-nya masih sama, smooth, stabil, sangat enak digunakan Dan untuk kelebihan Gcam-nya seperti biasa Sudah mendukung untuk pengambilan mode astrofotografi Dan mendukung untuk multi-lens seperti mode ultra-wide angle dan mode lensa makro Dan untuk di mode video sudah support untuk resolusi paling tinggi 4K dan pemilihan sampai 60fps Untuk performa di setiap mode-modenya termasuk multi-lens di remix sendiri Kamera utama bisa dijalankan dengan baik Dan untuk fitur view hasil foto dan video juga lancar Selanjutnya untuk mode portrait front camera aman Begitu pula untuk mode foto malam baik itu astrofotografi Mode video juga sama Bisa dijalankan dengan baik Walaupun untuk fitur stabilisasi yang sudah diaktifkan di pengaturan video Belum berfusi dengan baik di handphone Realme XT Selain itu untuk hasilnya menurut saya sudah sangat bagus Di yang lain panorama juga oke Bisa dijalankan dengan baik Dan untuk mode photosphere Mode yang satu ini juga sama Bisa dijalankan Hasilnya juga tentunya normal Next sekarang untuk gerak lambat atau mode slow motion Di sini masih mengalami bug ke versi ini ya teman Icam langsung terjadi FC Selainnya untuk mode timelapse ini bisa dijalankan dengan baik Untuk hasilnya seperti ini Normal Selainnya untuk fitur multi-lens Ultra wide angle di Realme XT bisa dijalankan dengan baik Hasilnya juga sangat bagus menurut saya Kemudian untuk lensa makro Realme XT sangat stabil dan lensanya juga berjalan dengan baik Hasilnya juga sangat bagus ya teman Oke sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcam nya dari awal sampai penerapan file konfigurasi Untuk bahan APK nya yang saya sudah sediakan di link deskripsi ada dua Ada versi original dan versi clone Bagi kalian yang hobi banyak install Gcam pada handphone kalian Silahkan pilih yang clone ya Agar kalian tidak perlu menghapus Gcam yang base on nya sama dengan Pixelcam Fire Edition Dan juga saya sudah sediakan link untuk file konfigurasi Mode malam dan siang dan khusus mode astro Setelah kalian install untuk Pixelcam nya pada handphone kalian Install seperti biasa ya Klik bahan APK dilanjutkan dengan mengklik install Jangan lupa selalu cek data setelah proses penginstal Gcam pada handphone kalian seperti ini Apabila terdapat data Kalian wajib hapus ya teman Ini tujuannya agar terhindar dari konflik data dengan Gcam yang sebelumnya Kalian coba install pada handphone kalian Oke kalau sudah dilakukan klik rata Barulah kalian bisa buka Gcam nya seperti biasa Persisi semua untuk perizinannya Oke kalau sudah di tahap ini Saya akan bagikan cara penerapan file konfigurasi Untuk caranya kalian bisa buka opsi Tab di tahap gear untuk masuk ke setelan Gcam Scroll ke bawah cari pengaturan konfig Disini kita bentuk dulu untuk menaruh file konfigurasi di file manager Kalian buka disini bisa pilih save Tab di kolom kasih nama apa aja sesuai selera lalu pilih save Kalau sudah seperti ini berarti folder yang sudah dibentuk sudah ada di file manager Sekarang kalian bisa memindahkan file konfigurasi yang kalian download di deskripsi Setelah di download tinggal kalian pilih seperti ini Lalu kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal Lalu cari folder bernama pixelcam di file manager handphone kalian Oke ini dia nama foldernya pixelcam kalian bisa buka Di dalamnya ada folder lagi bernama fe buka Setelah itu kalian bisa tempelkan atau pindahkan file konfigurasi yang dipilih tadi Kalau sudah selesai kalian bisa beralih buka Gcam pixelcam nya Selanjutnya untuk menampilkan pengaturan file konfigurasi Kalian tinggal ketuk bar hitam ini sebanyak 2 kali di samping tombol shutter Maka akan muncul pengaturan default config Tab tanda panah untuk menampilkan daftar konfig Lalu pilih file konfigurasi sesuai dengan kondisi yang kalian ingin ambil Ini ada siang dan malam dan ada mode astrofotography Kalian pilih lalu untuk menginstallnya pilih restore dan selesai Sekarang untuk Gcam nya bisa kalian gunakan seperti biasa ya teman-teman Nah berikut ini adalah perbandingan antara stock camera dan Gcam pixelcam fine edition versi 2.3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Tampaknya cukup sekian dulu untuk review Gcam kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada salah kata atau kurang penjelasan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Ucap bye-bye Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!